FAYA! Halo brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Stalingrad tahun 1993. Di angka dari kisah nyata, film produksi Jerman ini mengisahkan pertempuran Stalingrad dari sudut bandang para pasukan Jerman, di mana pertempuran ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1942 hingga 2 Februari 1943. Diperkirakan sekitar 1.798.000 jiwa menjadi korban akibat pertempuran ini, yang mana sekitar 700 jiwa merupakan tentara Jerman. Ekstrimnya cuaca yang minus hingga puluhan derajat Celcius, seakan menjadi musuh terbesar kedua Nazi Jerman dalam pertempuran tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan harus tewas dalam keadaan membeku. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali pada bulan Agustus 1942, tepatnya di Porto Corvo, Italia. Terlihat para tentara Jerman yang tengah bersantai menghabiskan waktu luangnya paska bertugas di pertempuran El Alamein yang pertama. Namun saat tengah bersantai, sebuah sirine tanda untuk berkumpul bagi kompi satu berbunyi. Dan seketika Rolo Fritz beserta Letan Lupo langsung bergegas menuju tempat berkumpul. Di sana mereka semua diberi apresiasi oleh sang atasan, karena sudah berhasil memukul mundur pasukan Inggris di pertempuran El Alamein Afrika. Bahkan beberapa dari mereka, termasuk Rolo dan Fritz, diberi sebuah penghargaan berupa medali untuk keberanian dan kehebatan mereka. Tidak hanya itu, Letan Lupo yang merupakan pemimpin peleton kedua, diizinkan untuk beristirahat hingga pulih. Dan ia akan digantikan oleh seorang letan muda, bernama Letan von Witzland. Setelah diberi penghargaan, Rolo Fritz beserta yang lainnya, diberi tahu bahwa misi baru sudah menanti, dan mereka semua diminta untuk mempersiapkan diri. Karena sekitar 30 menit lagi mereka akan berangkat menuju medan pertempuran yang baru, yaitu kota Stalingrad. Waktu pemberangkatan pun tiba, Letan von Rolo Fritz dan yang lainnya, mulai meninggalkan Italia, guna menuju kota Stalingrad Uni Soviet. Dan singkatnya, mereka semua pun akhirnya sampai di tujuan. Di keesokan harinya, acara doa pemberkatan bagi para tentara Jerman yang akan bertempur pun digelar, dan Letan von memanfaatkan momen tersebut, untuk melapor kesang atasan sebut saja Kapten Oliver mengenai kesiapan pasukannya. Dan setelah acara tersebut selesai, Kapten Oliver, Letan von beserta pasukannya, harus langsung menghadapi pertempuran yang sangat dahsyat. Para pasukan Uni Soviet yang berada di gedung-gedung tinggi, membuat Letan von beserta pasukannya sangat kesulitan. Mereka benar-benar kewalahan menghadapi serangan itu. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Kapten Oliver langsung mengatur ulang strategi, di mana ia memerintahkan Flatman untuk maju sendirian, guna untuk meledakan senjata mesin yang sedari tadi sangat menyulitkan mereka. Senjata mesin berhasil dihancurkan, namun naasnya Flatman harus tewas. Kapten Oliver, Letan von beserta yang lainnya pun tidak menyanyiakan pengorbanan Flatman. Mereka langsung bergerak maju, mendekati gedung tempat para pasukan Uni Soviet berada. Dan pada akhirnya gedung tersebut berhasil diambil alih oleh Kapten Oliver, Letan von beserta pasukannya. Singkat cerita, dua bulan kemudian, tepatnya tanggal 8 November 1942, Adolf Hitler yang saat itu berada di Aula Burger Braukeller, Muni Jerman, memerintahkan pasukannya yang berada di Uni Soviet, untuk terus menyerang dan merebut seluruh bagian kota Stalingrad, apapun yang terjadi. Karena menurutnya kota tersebut letaknya sangatlah strategis. Tapi nampaknya perintah dari Adolf Hitler itu sedikit sulit untuk dijalankan. Karena selain moral dari para pasukan Jerman yang sudah sangat menurun, jumlah pasukan yang ada juga semakin sedikit. Seperti halnya jumlah pasukan Letan von, yang awalnya sekitar 400 orang, kini hanya tersisa 62 orang saja. Beberapa dari mereka, terutama yang baru pertama kali bertempur, seperti prajurit muda bernama Müller, terlihat benar-benar trauma, dan terpukul dengan apa yang sudah ia lalui selama ini. Hari demi hari pun berlalu, gelombang pertempuran saat itu dengan cepat berubah. Para pasukan Jerman mulai terkepung di beberapa tempat, seperti di dekat Kletzkaya dan Kalaj. Hingga tepat pada jam 7 pagi, saat pasukan Letan von tengah beristirahat, tiba-tiba mereka mendapat serangan dahsyat dari para pasukan Uni Soviet. Tidak mau pasukannya terus-menerus digempur, Letan von pun langsung mengatur strategi, di mana ia bersama Rolo, Fritz, Müller, dan Edgar, akan menyusup kepertahanan pasukan Uni Soviet, melalui jalur bawah tanah. Namun di tengah perjalanan, Letan von yang berada di barisan paling depan, justru terpisah dari rombongan, dan sialnya lagi yang malah bertemu dengan salah satu tentara wanita Uni Soviet, yang bernama Irina. Letan von pun meminta Irina untuk menunjukkan jalan keluar, dan sebagai imbalan, Letan von akan membiarkan Irina pergi hidup-hidup, tanpa terluka sedikitpun. Tapi sayangnya kebaikannya itu justru berbuah petaka, di mana Letan von yang lengah malah didorong oleh Irina, ke dalam saluran air yang sangat deras. Beruntungnya, Letan von berhasil ditolong oleh Fritz. Dan setelah berhasil berkumpul, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, untuk menyusup kepertahanan pasukan Uni Soviet. Tapi tanpa mereka sadari, Edgar ternyata sedari tadi juga terpisah dengan mereka. Pada akhirnya, Edgar pun berhasil ditemukan, namun naasnya kakinya mengalami luka yang parah, akibat terkena jebakan. Yang dipasang oleh para pasukan Uni Soviet. Misi mereka untuk menyusup kepertahanan pasukan Uni Soviet pun gagal total, dan malah berakhir dengan Edgar yang harus terluka parah. Kondisi di ruang perawatan saat itu benar-benar kacau. Para petugas medis nampak kewalahan, karena saking banyaknya tentara Jerman yang terluka. Bahkan Fritz harus sampai menodongkan senjatanya, demi memaksa salah satu petugas medis untuk segera menangani Edgar. Namun naasnya, Edgar tetap tidak tertolong. Dan sialnya lagi, aksi Fritz menodongkan senjatanya pada salah satu petugas medis, dilihat oleh atasan mereka, yang bernama Kapten Haller. Hingga akhirnya, Letan von beserta ketiga anggota pasukannya itu pun harus mendapat hukuman. Tapi beruntungnya, mereka hanya mendapat hukuman ringan, karena ternyata Letan von adalah anak dari salah satu perwira Jerman. Waktu pun terus berlalu, hingga pada bulan Desember 1942, saat musim dingin melanda Uni Soviet, Batalion ke-6 Jerman dikepung selama 6 minggu oleh para pasukan Uni Soviet. Dan itu membuat para pasukan Jerman benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa dari mereka yang melanggar peraturan militer, macam yang dilakukan oleh Fritz beserta rekannya, ditugaskan untuk mencinakan ranjau, yang banyak terpasang di sepanjang jalan. Tidak hanya mencinakan ranjau, mereka juga akan ditugaskan ke garis depan, yang berada di desa Marinovka, demi untuk membantu pasukan Jerman lainnya, yang sedang dikembur habis-habisan oleh para pasukan Uni Soviet. Mereka semua nantinya akan dipimpin langsung oleh Kapten Oliver. Di keesokan harinya, mereka semua pun bergegas menuju desa Marinovka, menembus dinginnya dan ekstrimnya cuaca. Sesampainya di sana tanpa membuang waktu, mereka pun langsung ke posisi tempurnya masing-masing. Pertempuran pun pecah, di mana Kapten Oliver, Lieutenant Von beserta yang lainnya, ternyata harus menghadapi tank-tank Uni Soviet, yang jumlahnya tidaklah sedikit. Namun luar biasanya, berkat strategi J2 Kapten Oliver, mereka pun berhasil menghancurkan tank-tank milik Uni Soviet, dan memenangkan pertempuran tersebut. Tapi tugas mereka belum usai. Mereka semua justru diperintahkan untuk ikut mengevakuasi warga lokal, menuju suatu tempat. Dan ternyata, oh ternyata, warga lokal tersebut nyatanya bukanlah dievakuasi, melainkan akan dieksekusi mati. Lieutenant Von yang merasa tindakan itu tidak bisa dibenarkan, protes terhadap Kapten Haller. Ia mengatakan bahwa dirinya beserta yang lainnya tidak bisa melaksanakan perintah itu. Tapi Kapten Haller tentu tidak menghiraukannya. Ia malah mengancam akan membunuh Lieutenant Von, jika tidak menuruti perintahnya. pasca kejadian itu, Lieutenant Von, Fritz, dan juga Muller memutuskan untuk pergi meninggalkan medan tempur. Mereka bertiga memilih untuk desersi, karena sudah tidak mau menjalankan perintah gila dari Kapten Haller, yang tidak punya hati nurani. Hingga akhirnya setelah berjalan berjam-jam, sebuah keajaiban datang, di mana mereka secara tidak sengaja menemukan kartu tanda tentara yang terluka, dan diketahui kartu itu bisa mereka gunakan sebagai tiket masuk ke pesawat evakuasi. Singkat cerita, mereka bertiga pun akhirnya sampai di lokasi. Satu persatu dari mereka diperiksa oleh petugas, dan beruntungnya mereka bertiga dinyatakan layak untuk ikut masuk ke dalam pesawat evakuasi. Tapi sayangnya, perjalanan mereka untuk masuk ke dalam pesawat evakuasi tidak semudah yang dibayangkan, karena mereka harus berebut dengan ratusan tentara Jerman lainnya. Dan sialnya, mereka bertiga tidak berhasil masuk ke dalam pesawat evakuasi, karena kacahnya kondisi saat itu. Padahal diketahui, pesawat tersebut menjadi pesawat evakuasi terakhir bagi para tentara Jerman yang terluka. Mereka yang tidak berhasil masuk ke dalam pesawat evakuasi pun pada akhirnya mau tidak mau kembali ke medan tempur, termasuk keletan von Fritz dan Müller. Sesampainya di sana, mereka semua yang tengah kelaparan, tiba-tiba mendengar sebuah suara pesawat, yang ternyata itu adalah pesawat Jerman. Pesawat tersebut sengaja melintas untuk memberikan suplai makanan. Namun ternyata suplai makanan itu ditunjukkan untuk Kapten Haller. Keributan pun terjadi, di mana Müller naasnya harus menjadi korban akibat keributan tersebut. Letnan von beserta pasukannya yang sudah sangat muak dengan kelakuan Kapten Haller pada akhirnya menembak mati perwira tersebut. Setelah insiden itu, mereka semua langsung bergegas menuju markas Kapten Haller, yang ternyata di sana persediaan makanan sangatlah banyak. Saat sedang asyik menikmati makanan, mereka tiba-tiba mendengar sebuah suara, dan setelah diperiksa, suara tersebut berasal dari seorang perempuan, yang nampaknya dijadikan budak nafsu oleh Kapten Haller. Letnan von yang melihatnya pun kemudian mencoba untuk menolongnya, dan ternyata perempuan itu adalah Irina, si tentara wanita Uni Soviet yang pernah ditemuinya, saat ia sedang berada di jalur bawah tanah. Irina pun pada akhirnya diperlakukan dengan baik oleh Letnan von beserta yang lainnya. Irina bahkan diketahui mempunyai darah Jerman dari sang ibu. Waktu pun terus berlalu, posisi Nazi Jerman di Stalingrad. yang sudah berada di ujung tanduk, membuat mental para pasukannya makin hari makin menurun. Beberapa dari mereka nampak mulai frustasi, hingga keributan di antara mereka pun tidak terhindarkan. Para perwira macam Kapten Oliver, memerintahkan Letnan von beserta pasukannya, untuk terus bertempur apapun yang terjadi. Dan tentu itu mendapat penolakan keras dari Letnan von beserta pasukannya, yang diketahui kini hanya tersisa 4 anggota saja. Bahkan Otto yang sudah tidak kuat dengan kondisi tersebut, memilih untuk bundir daripada mengikuti perintah Kapten Oliver. Pasca kejadian mengerikan itu, Rolo pun akhirnya mengikuti perintah Kapten Oliver, dan mereka berdua memutuskan untuk pergi dari markas tersebut, menuju garis depan. Namun mereka harus mendapati kenyataan yang mengejutkan, di mana ternyata para perwira Jerman, macam General Hens, sudah memilih untuk menyerah kepada Uni Soviet. Di sisi lain, Letnan von Danfridz yang tidak ingin berakhir di Kemp Gulag Siberia, sebagai tawanan perang Uni Soviet, memilih untuk pergi dan mencoba keluar dari kota Stalingrad tersebut. Dipandu oleh Irina, mereka bertiga pun bergegas pergi, meninggalkan markas. Namun naas, di tengah perjalanan Irina harus tewas, setelah terkena tembakan dari tentara Uni Soviet, yang sedang berpatroli. Dengan terpaksa Letnan von beserta Fridz, meninggalkan Irina begitu saja. Tapi ekstrimnya cuaca, membuat mereka berdua benar-benar kesulitan. Bahkan Letnan von kondisinya sudah sangat lemah, dan nambak sekarat. Letnan von pun tewas, akibat kedinginan. Sementara Fridz yang sudah sangat putus asa, memutuskan untuk berdiam diri, menemani Letnan von. Hingga pada akhirnya, Fridz pun ikut tewas membaku. Dan film pun rampu. Baiklah, itu dia alur cerita film Stalingrad. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rici Pamit, Salam, Pre-Walkers.